Halo assalamualaikum teman-teman kali ini kita berada di kebunnya Mas Fendi Ahmad kita akan melihat kesibukannya sehari-hari gimana yuk kita ikuti videonya Oh ya apa ini selamat kotor selamat siang sehat mas Alhamdulillah lama tak jumpa Biasa ngerapin ini yang baru di apa program kawat termasuknya kan ini udah harus masuk ke pemrograman kedua ya karena sebelum lagi lama nggak jumpa sebelumnya karena saya ke Jepang udah hampir 6 bulan lah jadi udah masuk ke program kedua sih dengan sama siapa sendiri aja sama ini Mas kameramennya Mas Miftah ya gimana Mas kabarnya Mas Alhamdulillah ini katanya kemarin bawa kunci dari sana ini berapa Mas Oh dari Jepang ya ya saya bawa total ada 6 pohon jadi yang tiga itu udah laku yang masih ada di atas itu termasuknya indukan sih dua terus yang siap tampilan satu tuh Black Pine semua kita akan bawa nya dua jenis ya ada Kotobuki sama Senjumaru kalau untuk yang satu kita Black Pine biasa yang Mikawa ini untuk yang Kotobuki itu dia daunnya lebih tebal lebih pendek lagi kalau untuk yang Senjumaru dia memang lebih rapat sama lebih kecil lagi cuman untuk karakter daunnya dia lebih tebal yang Kotobuki ya itu jadi nanti bisa kita lihat mungkin di episode selanjutnya untuk kita mereview bahan-bahan yang sudah kita bawa dari sana jadi memang ini cemara berarti usia kita sudah sekitar satu tahun dari ground ya dari sebesar kelingking dari kelingking baru saya gerak dasar pertama udah sebenarnya saya rapikan lagi ini memang kebetulan ya sambil apa namanya belajar media ataupun pohon yang ada saya gerak sendiri jadi bisanya itu karena terbiasa seperti itu ya sambil kita kita juga belajar-belajar juga ini kalau saya lihat di sini ini subur sekali ini medianya apa aja kalau untuk media kita sebenarnya hanya menggunakan apa namanya tanah ya tanah yang memang dari sini terus sama sekam sekam mentah bersampuran kotoran kambing jadi kalau untuk nutrisi kita pakenya dekastar untuk perawatan berkalanya itu kalau untuk perawatan berkala kita paling ya seperti ini kita pencabutan rumput misalkan mencang dipolidek terus penyemprotan karena memang sekarang kan musimnya hujan ya musim hujan itu biasanya lebih sebenarnya kalau untuk dipohon sih nggak terlalu rentan hanya saja memang untuk lebih menambah kesuburan kita paling dua minggu sekali penyemprotan ya Insektisida, Pestisida, Fungisida ya jadi di mix seperti ini jadi memang sudah dilihat di sini kebetulan memang cocok dengan suhunya ya jadi ya hasilnya lebih maksimal kalau yang kaji di kastor itu kan nutrisi dari bawah kalau untuk yang dari atas menggunakan apa maksudnya? di atas kita pakai pesticida itu kalau di sini biasanya obat-obatan yang buat sayur ya kalau untuk fungisida kita biasa pakenya antrakol gitu itu kan hal umum sih sebenarnya karena apalagi kalau buat teman-teman yang memang biasa di sayur ya kalau untuk gididaya pertanian itu pasti saya rasa mereka sudah tahu berarti untuk nutrisi yang dari atas itu nggak ada cuma itu pakai Insek sama fungisida aja ya untuk nutrisi dari bawah? betul dari bawah karena kan sebenarnya paling penting itu dalam dunia bukan bonsai saja sebenarnya tapi juga dunia pertanian ya utamanya itu adalah pengolahan lahan ataupun kalau di sini ya kita pengolahan tanah ketika tanah itu subur meskipun kita nggak terlalu apa namanya banyak nutrisi pun asalkan tanahnya pengolahnya benar dia lebih awet gitu untuk nutrisi yang terkacung di dalamnya contoh kayak black pine black pine di sini itu kan cabang itu udah mulai dari bawah yang mana memang kalau mungkin untuk teman-teman yang lain terutama yang memang dia punya black pine terus di hawa panas kelemahan dia adalah untuk menumbuhkan cabang di bawah di pangkal batang ke bawah sini sangat-sangat susah gitu karena dia langsung ke atas ya betul padahal untuk yang apa namanya pemrograman bonsai itu untuk yang black pine terutama itu kan karakternya beda dengan sinensis maupun loh hansu jadi memang agak ada kesulitan tersendiri gitu kebetulan saya juga ada pelatihan juga dengan master di Jepang koji hiramatsu sang itu kita juga biasanya kalau saya mungkin mulai tahun mulai bulan Maret nanti setiap hari minggu pasti saya kesana karena kebetulan tempat kerja saya dengan beliau itu hanya 20 menit gitu jadi lebih dekat aksesnya lebih mudah jadi memang misalnya saya memfokuskan untuk program finishing dari simpaku dan juga black pine jenis-jenis cemaran dan juga black pine terutama jadi untuk depan itu untuk perawatan pengawatan itu pembentukan di bentuk sendiri semua ya mas ya bentuk sendiri biar irit mas karena ya kita tahu sendiri kalau kita nyewa trainer tahu sendiri kan mungkin nanti ya sesuatu saat pasti kita juga butuh juga untuk tenaga trainer hanya saja untuk saat ini untuk tenaga dasar saya masih sendiri semua jadi hanya mengandalkan modal nekat mas sebenarnya itu karena apa ya kita punya bahan banyak kalau kita nggak belajar kita nggak bisa ya terlalu banyak keluar uang gitu jadi ya kita harus pinter-pinter untuk manajemen itu semua gitu karena nanti disana langsung belajar dari sebelumnya ya betul maksudnya kita disana kebetulan juga belajar dengan masternya di Jepang juga jadi ya sedikit-sedikit lah mas mungkin nggak bisa secara instan kita langsung bisa oh mana hasil karirnya Fendi nih yang udah sampai sana gitu kan ya semua itu kan berproses gitu kalaupun masih ada kekurangan kelebihan itu kan juga yang namanya manusiawi gitu kan yang jelas apa ya dalam usaha ini sekarang saya bilang usaha kalau dulu bisa dibilang hobi tapi alhamdulillah sekarang juga mungkin tadi juga kita udah sempat mereview juga untuk salon apa namanya tempat budidaya yang satu itu juga udah lumayan dan juga memang untuk saat ini mungkin target kita di angka 2 hektare untuk pengolahan lahannya seperti itu ya sebagian kita sewa sebagian punya sendiri untuk yang disini aja ini black pennya udah berapa ribu ini jadi kalau untuk yang disini termasuk kalau yang kecil ya kalau yang kecil mungkin kapasitas disini sekitar 60.000 kalau untuk yang besar-besar ini paling baru sekitar 10.000 lah antara 5000 sampai 10.000 batang ini udah target jual apa masih target pembesaran mas? ini sebenarnya yang sudah laku itu banyak termasuk yang di atas lantai 2 itu kan ada yang sudah 30 cm itu udah punya orang bandung itu sekitar 520 batang itu juga kita udah sering jual juga dari ke reseller ke apa namanya wall seller juga buat yang istilahnya penghobi-penghobi yang paling hanya beli satu dua juga kita layanin juga tapi kemarin pas saat saya ke Jepang itu jadinya terinspirasi makanya bisa dilihat di atas tadi saya semainya semakin menggila itu berapa kilo mas yang jalan? saya untuk sekarang itu 6 kilo nanti datang lagi 2 kilo lagi berarti total 8 kilo mungkin target saya di 10 kilo 8 kilo 10 kilo itu bisa berapa? 10 ribu? kalau untuk yang saat ini yang jelas yang sudah kita semai itu kan 3 kilo ya 3 kilo untuk yang udah jadi ya maksudnya untuk yang 3 kilo itu kan nanti mau yang sudah media yang udah disiapkan tadi di atas itu untuk yang per 3 kilo saja mungkin ada sekitar 50.000 sampai 100.000 batang kebetulan memang apa namanya cocok ya disini tapi memang beratnya itu adalah ketika kemarin musim kemarau panjang itu itu memang mungkin teman-teman yang lain pun juga sama mengalami kesusahan dalam penyiraman akhirnya juga ada beberapa yang mati juga tapi alhamdulillah disini ya ya adalah pasti yang mati tapi ya nggak se separah gitu seperti itu itu memang bisa dilihat juga apa namanya subur gitu karena yang rawat kebetulan bapak ibu saya yang sudah hasilnya bertani ya selagi saya di Jepang saya menimba ilmu juga sekalian cari penambah modal supply modal juga jadi yang disini juga termasuknya untuk yang lahan yang satu itu kan juga termasuknya punya bapak tapi karena bapak itu udah mungkin udah tahu progresnya bonsai itu seperti apa akhirnya ya udah saat diolah aja apa-apa jadi ya berjalanannya waktu akhirnya keluarga pun juga mulai tertarik dan bisa dibilang melah jadi bisnis keluarga sebenernya ada lahan lagi juga di sebelah rumah ini ada 200-200 meter dari rumah itu sekitar 3500-5000 lah hampir 5000 meter juga itu mungkin nanti targetnya buat yang saya bilang dulu itu buat trace area itu juga itu mungkin sekarang kita ground sebanyak-banyaknya 5 tahun ke depan mungkin udah mulai ada yang naik pot nah nanti kita kumpulkan jadi satu di suatu tempat seperti ini udah barang-barang udah siap jual gitu memang sekarang kita fokusnya masih di budidaya selamat menikmati